Intro Pertama tujuannya ini untuk silaturrahim pada Pak Haji Balib disini Karena kami M.O.I memang belum kenal dengan beliau-beliau ini Kedua ini adalah kami tujuannya konfirmasi Kabah Iyun kaitannya dengan pemberitaan di medsos yang masuk ke kami kemarin Dari seseorang yang memberitakan bahwa di tempat ini masih aktif berjalan praktek prostitusi Memang kaitannya dengan penutupan toli di Surabaya Memang banyak Pak lubang-lubang cari itu Sebaliknya juga tutup cari lupa Jadi kami juga khawatir begitu Oleh karena itu kami berhubungan dengan pemberitaan kemarin yang masuk ke kami Kami sekarang konfirmasi dengan bahwa satu TV Khawatirnya kami ini adalah takut sampai betul-betul terjadi disini Kalau sudah betul terjadi maka sedikit banyak masyarakat sekitarnya Tetangga-tetangga atau para ulama yang punya tugas hamba ma'ruf Sedikit juga resah Apalagi ada pemberitaan kemarin yang masuk ke kami itu Kenapa MUI kok tidak bertindak Tetangga-tetangga dengan terjadinya prostitusi Ada apa? Ada apanya ini juga menyentuh hati kami Kok kami dibilang begitu? Ada apa? Ada apa? Seperti itu ya Oleh karena itu kami datang kemarin Ini dalam rangka jelatuh rahim Yang kedua dalam rangka tabayyun Konfirmasi Alhamdulillah pada malam ini Bapak semua kita saksikan semua Bahkan kita dari Wajib Selama Juga Satpun PP Ada yang masuk ke kamar-kamar Bapak Haji Tonif ini Ternyata disitu tidak ada apa-apa Tidak ada bukti sama sekali Yang ada itu hanya anak-anak dari Pak Haji Tonif ini Kurang lebih tujuh Pak ya Jadi intinya Tidak ada bukti begitu ya Tidak ada bukti Dan ulama dengan pemerintah juga tidak mungkin bertindak Kalau memang tidak ada bukti Jadi ulama dan umarah ini punya tugas masing-masing Pak Haji Tonif ya Kalau ulama itu tugasnya itu memberikan tausia Memberikan peringatan Fatwa mendalui lisan atau godisan Jangan sampai melakukan mongkarot dan maksiat Termasuk persekisi ini Karena itu adalah dosa besar Dan itu dosanya nanti bisa menyebabkan Tidak selamat baik di dunia maupun di akhirat Itu tugas ulama Tapi tugas umarah ini lain Tugas umarah ini adalah sebagai eksekutor ya Eksekutor yang langsung menindaklanjuti secara fisik Dengan perangkat-perangkat hukum yang mereka miliki begitu ya Jadi kalau ulama ini tugasnya hanya menyampaikan saja Jadi jangan sampai menurut apa harapan kami Para media, awak media semuanya Jangan seakan-akan MUI atau NO, ORMAS dan sejenisnya Itu harus mengeksekusi Kami tidak punya undang itu Kami hanya menyampaikan saja Kami kewajibannya itu hanya menyampaikan Yang punya otoritas Tindakan fisik Atau eksekusi itu adalah Pemerintah Dalam hal ini adalah Yang di depan Yang di depan adalah Satu TV Hingga sekarang Bapak kasar Terima kasih Sampai jumpa